Kita awali informasi pertama, saudara polisi mulai menyelidiki kematian anak artis Tamara Tiasmara di kolam renang umum daerah Jakarta Timur. Lima orang saksi di lokasi kejadian sudah diperiksa. Tak hanya memeriksa lima orang yang berada di lokasi saat kejadian, polisi juga sudah mengumpulkan barang bukti, salah satunya rekaman CCTV pada saat korban tenggelam. Diketahui seorang anak laki-laki berusia 6 tahun meninggal dunia, usai tenggelam saat berenang di kolam renang umum di kawasan Pondok Lapa, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Korban diketahui merupakan anak Tabara Syamara, selebritas yang berperan dalam sejumlah film. Keluarga lapor polisi karena merasa janggal, anaknya murid sekolah renang dan pandai berenang. Saksi lima, sudah lima yang kita lakukan pemeriksaan. Kita sedang memohonkan nanti untuk kegiatan ke-transporensi ya, rumah Sagi Porik. Nanti perkembangannya lebih lanjut, nanti saya undang teman-teman media.